halo halo guys kali ini bersama saya disini saya akan mengunboxing suatu barang ini tapi anehnya barang ini dipesat oleh teman saya dan kebetulan saya belum tahu ini barang apa maka dari itu mari kita unboxing barang ini dengan seksama ya ikuti saya selanjutnya Oke langsung kita mulai unboxing-nya ya guys langsung saja barang ini kelihatannya barangnya seperti kotak mungkin TV ya guys TV tapi kecil coba TV atau radio bisa dilihat nanti wah sungguh sangat sulit guys ini kiriman dari Sopi dari kota Jakarta pusat Mari kita buka lebih dalam karjusnya Oke semakin jelas gambarnya apa ternyata karjusnya kota Oke karjusnya kota lanjut dulu dulu dirobek-robek dulu nah ini barangnya kotak mungkin ini hadiah dari youtuber hadiah untuk ergas mapi diamond play button oke mungkin tapi sekarang langsung saja kita buka selanjutnya isolasinya ya namanya unboxing tapi juga dirobek-robek oke ini dari gambar pertama tulisannya s-box hit definition digital video kamera recorder kalau ada kata-kata kamera pasti tidak jauh dari hubungannya video kamera ya guys sulit sekali yang namanya kamera pasti tidak jauh dari namanya syuting menyuting Oke kita robek harusnya dan kita ambil bismillahirrahmanirrahim nah ini dia barangnya kita lihat ini guys ternyata barangnya s-box hit definition digital video kamera recorder ternyata barang yang dipesan oleh teman saya itu kamera video yaitu digunakan untuk merekam kegiatan-kegiatan yang ada di SMA kita dan ini ada apa ini sandisk atau bisa dikatakan juga memori gitu ya mungkin terus ini juga ada buku panduannya cukup singkat dan kecil ini buku panduan terus lanjut ke unboxing barangnya yang asli ya guys dalamnya bagaimana lanjut bagaimana cara bukanya pelan-pelan oke barangnya ini ada kartu garansinya terus ada semacam buku panduannya lagi di dalamnya oke lanjut ke barang bismillahirrahmanirrahim ternyata dan ternyata oh ini tempat penyimpanannya guys buka kameranya lanjut ke berikutnya yaitu ada mikrofon ini dibuat untuk bercakap-cakap agar perkataan dan segala yang dibicarakan supaya jelas ya guys lanjut ke ini apa ini remote control itu digunakan untuk mengontrol kamera ini ya guys ini ada baterai ada tutup kamera kelihatannya terus ini ada USB semacam USB semacam USB ya lanjut ke barang yang terakhir yaitu kameranya namanya divisi digital video kamera oke silahkan ini saya akan saya buka wah ya sebenarnya barangnya oke guys mari kita lanjut ke kegiatan saya selanjutnya yaitu bisa dikatakan untuk menggabungkan barang-barang tadi yang sudah saya review ya guys oke langsung saja ini dari yang pertama yaitu microphone yaitu yang pertama dipasang dulu baterainya kita buka pasang dulu guys baterainya 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 namanya buah zone oke kita tutup kembali ya guys oke untuk microphone nya sudah kita lanjut ke kameranya atau ini ya guys ini ya guys oke langsung saja kita pasang yaitu baterainya baterainya oke kita langsung cari tempat baterainya oke ini guys tempat baterainya kita buka sudah ya guys kita buka terus kita pasang baterainya yaitu usahakan yang ada panahnya di hadapan kita ya guys oke coba langsung kita masukkan oke kalau sudah bunyi krek berarti sudah ya guys untuk baterainya sudah terus kita lanjut ke memori kita coba dulu pemasalahnya memori yaitu seperti ini guys sampai bunyi klik gitu ya guys oke sudah untuk memori jadi untuk baterai dan memori sudah ya guys kita lanjut ke tutup tempatnya oke sudah kita tutup terus lanjut ke pemasangan mikrofonnya yaitu di bagian sebelah atas ini guys kita buka buka dulu mikrofonnya terus jangan lupa ini dibuka dulu tempatnya tempat mikrofonnya dibuka oke sudah terus kita kita di sini dulu diputar dulu ya guys ke kiri agar lebih ringan tempatnya terus kita coba pasang tempatnya ya itu caranya ini kotaknya ini dimasukkan ke sini pas tempatnya ya guys kita dorong sampai pas ke atas terus kita langsung kunci tar ke kanan seserapa mungkin ya guys oke sudah terus mungkin ini tergantung selek selera ya guys masaknya mau di hadap ke belakang atau kedepan ya sesuai permintaan pembicara terus lanjut ke pemasangan kabel kameranya kabel mikrofon maksudnya guys oke kita pasang yaitu bagian belakang sini ada lubang kecil untuk pemasangannya yaitu kita colokkan ke sini ya guys nah kalau sudah bunyi klik berarti sudah guys oke untuk pemasangan mikrofonnya sudah oke guys tadi kita sudah sampai tentang pemasangan dan caranya bagaimana terus kita langsung uji coba ya guys apakah kamera ini bisa nyala atau tidak oke langsung kita coba yaitu buka tutup kameranya ya guys atau ini namanya apa ya LCD atau apa ya itulah guys pokoknya intinya kita buka dulu Bismillahirrahmanirrahim kita buka nyala atau tidak guys Alhamdulillah Sbox ternyata kameranya sudah kelihatannya berfungsi guys oke sudah guys untuk tutorial cara menyalakan kameranya sekarang yaitu untuk mematikan kamera guys mari kita bersama-sama ikuti saya untuk cara mematikan kamera itu langkah yang pertama yaitu kita tutup kameranya atau tutup ini ya guys kalau sudah bunyi berarti kameranya sudah mati jadi kesimpulannya yaitu cuma buka tutup kamera nyala dan sudah mati itu ya guys untuk kesimpulannya kita lanjut ke cara pengemasan barang itu kalau sudah lagi digunakan tapi kembali dikemas ya guys yaitu oke kita lanjut ke selanjutnya yaitu cara pengemasannya guys kembali seperti semula jadi caranya cuma sama yang tadi bedanya yaitu cuma kita mengembalikan seperti semula ya guys oke langsung saja kita lakukan yang pertama yaitu kita putar ke kiri dulu untuk mikrofonnya ini alat mikrofonnya terus kita tarik ke bawah ya guys oke sudah lepas itu lanjut ke pencopotan kabel mikrofon guys kita copot dulu oke mikrofon sudah terlepas jangan lupa untuk tempat pencolannya kamera tadi ditutup kembali terus untuk tempat penyangga mikrofon juga bisa ditutup kembali guys oke sudah untuk pengemasannya yaitu mikrofon sendiri sama kameranya sendiri dan yang terakhir dan paling paling terakhir yaitu kita masukkan kameranya ke dalam tasnya ini ya guys tapi jangan lupa untuk kameranya ditutup dulu lensanya kita tekan tutup lensanya terus kita masukkan ke depan lensa oke terus dilepas sudah tertutup rapi ya guys terus kita boleh masukkan ke tas kameranya kita buka dulu tasnya banyak ternyata cuma cukup untuk satu kamera saja guys untuk mikrofonnya dan lainnya tidak bisa dimasukkan disini kita masukkan di tata rapi ya guys tapi mungkin oke sudah kita tutup kameranya oke sudah oke itu itu hanya unboxing sementara untuk kita semua ya guys ini masih ada beberapa lagi nanti tunggu kesaksinya di part 2 dan ini untuk kameranya harganya sangat recommended untuk youtuber pemula ya guys dan harganya hanya 990 di sopi ini cocok untuk kalian dan juga ini untuk channel airgasmati juga sudah pengulai untuk menggunakan kamera yang tidak oke itu sementara dari saya guys nanti ikuti saya di part 2 oke jangan lupa dukung kami ya guys di channel airgasmati selonya SMA di belakangnya bagaimana caranya dengan like share komen dan subscribe terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen share dan subscribe Hai guys jangan ragu untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru